Sebagai negara yang telah melalui banyak konflik, Israel telah mengembangkan inovasi-inovasi militer canggih yang kini diakui secara global. Salah satu pencapaian terbesar Israel adalah dalam sistem pertahanan rudal. Mereka telah mengembangkan sistem-sistem seperti Iron Dome, Arrow, dan David S. Sling yang mampu menangkal ancaman rudal jarak pendek dan menengah dengan efektivitas tinggi. Selain itu, Israel juga telah menjadi pelopor dalam pengembangan ground militer, baik untuk keperluan pengintaian maupun serangan. Teknologi penginderaan jarak jauh Israel, termasuk satelit dan sistem elektronika, juga sangat canggih dalam mengumpulkan intelijen. Inovasi lainnya adalah sistem persenjataan pintar, seperti roket berpandu dan amunisi cerdas, yang meningkatkan akurasi dan efektivitas serangan. Israel juga diakui sebagai salah satu pemain terdepan dalam bidang teknologi cyber security. Semua inovasi-inovasi ini tidak terlepas dari dorongan untuk menjaga keamanan dan pertahanan diri dari berbagai ancaman yang dihadapi Israel sejak awal kemerdekaan. Kebutuhan akan rasa aman yang terus-menerus ini telah memicu kreativitas dan inovasi di kalangan militer dan industri pertahanan Israel. Dalam keluarga remote Controlled Weapon System Samson, terdapat tiga varian utama yang masing-masing memiliki karakteristik dan kegunaan yang berbeda. Pertama, RCWS Samson varian ini dirancang untuk menampung senapan mesin berkalibur 5,56 mm dan 7,62 mm, dengan berat yang relatif ringan berkisar antara 60 sampai 75 kg. RCWS Samson merupakan opsi yang lebih kompak dan mudah dipindahkan dibandingkan varian lainnya. Selanjutnya, ada Mini Samson RCWS. Varian ini dapat dipasangi senapan mesin berkalibur lebih besar, yaitu 12,7 mm dan 14,5 mm, serta peluncur granat otomatis 40 mm. Bobot Mini Samson RCWS berada di kisaran 140 sampai 160 kg, mirip dengan sistem tipe NAVI RCWS dan OWS. Terakhir, terdapat standard Samson yang dirancang untuk senjata berkalibur 20 mm hingga 40 mm. Varian ini adalah yang paling besar, dengan berat mencapai 1,5 ton. Sama halnya dengan sistem tipe NAVI, standard Samson juga merupakan opsi yang lebih besar dan kokoh. Masing-masing varian RCWS Samson ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan operasional yang berbeda-beda, sehingga dapat ditempatkan di berbagai jenis kendaraan militer sesuai kebutuhan. Keberagaman varian ini menunjukkan kemampuan Israel dalam mengembangkan sistem senjata jarak jauh yang fleksibel dan adaptif terhadap berbagai tuntutan pertahanan. Israel, sebuah negara kecil di Timur Tengah, telah membuktikan kemampuannya dalam mengembangkan teknologi pertahanan elektronik yang canggih. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun di bidang ini, mereka telah menciptakan tiga produk alat utama untuk melindungi diri dari perang elektronik yang semakin kompleks. SkyShield adalah modul utama dari tiga bagian paket yang terdiri dari Liteshield, X-Gurt, dan SkyShield itu sendiri. Teknologi ini dirancang untuk menghadapi ancaman modern, terutama dari lawan yang dilengkapi dengan sistem pertahanan udara canggih buatan Rusia. SkyShield dibangun berdasarkan teknologi yang telah teruji dan terbukti handal dalam operasi nyata. Ini mencakup penerimaan sinyal digital broadband, teknik pemrograman perangkat lunak, generator, AESA, dan jammer yang terintegrasi secara otonom dalam sebuah POD. SkyShield memiliki bobot sekitar 200 kg dan dapat dipasang pada sayap pesawat tempur tanpa memerlukan modifikasi khusus. Jammer SkyShield menggunakan teknologi DRFM, Digital Radio Frequency Memory, dan ESAT, Electronical Scanned Array Transmitter, berbasis arsitektur GAN, Gallium Nitride. Kemampuannya mencakup spektrum radar dari D-band hingga Q-band, serta sistem interferometer digital untuk mendeteksi lokasi sumber sinyal radar musuh. Pemancar jammer dapat dengan cepat menipu dan mengelabui berbagai jenis rudal yang ditembakkan. LiteShield berfungsi sebagai alat pencegahan dan penangkalan serangan musuh. LiteShield dapat menciptakan bayangan elektronik palsu, seolah-olah pesawat berada di tempat lain, ketika menghadapi ancaman rudal jarak jauh. X-Gurt, yang hanya memiliki bobot 7 kg, merupakan decau baru yang dapat memikat rudal musuh untuk menjauh dari sasaran utama. X-Gurt ditempatkan di ujung sayap pesawat dan dapat ditarik kembali saat ancaman sudah berlalu. Secara keseluruhan, sistem SkyShield adalah paket teknologi perang elektronik yang dirancang khusus untuk menembus pertahanan udara yang ketat dan canggih. Sistem ini memberikan kebebasan manuver bagi pesawat tempur penyerang, memungkinkan mereka mempertahankan diri dari ancaman rudal musuh dan bahkan membalas serangan dengan serangan bom, lalu segera menarik diri dengan aman. Rafael telah meluncurkan tahap awal produksi rudal jelajah Icebreaker setelah menerima pesanan dari dua negara, kata seorang eksekutif perusahaan pada 21 Februari. Pesanan yang diumumkan di Singapore Airshow datang satu setengah tahun setelah pabrikan milik negara Israel tersebut, meluncurkan rudal jarak jauh yang diluncurkan dari udara. Rudal berbobot 350-450 kiloktam tersebut dapat mengirimkan hulu ledak kesasaran yang berjarak lebih dari 300 km, kata Yuval Miller, wakil Presiden Rafael untuk program udara dan sensor. Miller membenarkan kedua pelanggan tersebut telah menandatangani kontrak untuk Icebreaker tetapi menolak mengungkapkan identitas mereka. Israel seringkali menjadi salah satu pembeli pertama produk militer baru Rafael. Sistem panduan on board senjata memungkinkan profil penerbangan pada ketinggian rendah. Pencari terminal elektrooptik yang cocok dengan pemandangan dapat mencapai target tanpa sistem navigasi bantuan satelit. Rafael juga telah mengembangkan konsep varian rudal yang diluncurkan di permukaan. Desain Sea Breaker ini akan diadaptasi dengan pendorong roket padat untuk diluncurkan dari kapal dan kendaraan darat. Sensor inframerah gelombang tengah pada rudal mampu secara pasif mencapai target dalam cuaca apapun, kata Miller. Meskipun merupakan sensor elektrooptik, pengujian perusahaan menunjukkan bahwa perangkat tersebut mampu melihat menembus penghalang tertentu, seperti kabut dan asap, tambahnya. Perusahaan pertahanan Israel, Rafael Advanced Defense Systems, telah memperkuat kemampuan sistem rudal jarak jauhnya, Sea Breaker, dengan menambahkan kecerdasan buatan dan fitur pengenalan target otomatis. Rudal Sea Breaker generasi terbaru ini akan menjadi senjata kelas 5 yang mampu menembak sasaran dengan presisi dari jarak hingga 300 km. Menurut Rafael, rudal ini dilengkapi dengan pencari inframerah pencitraan yang canggih, membuatnya ideal untuk menghancurkan berbagai target, baik di darat maupun laut, baik yang diam maupun bergerak, di lingkungan antiakses penolakan area A2-ET. Sea Breaker dapat ditempatkan di kapal angkatan laut seperti fregat atau pada peluncur darat. Selain itu, rudal ini juga kompatibel dengan peluncur spider, permukaan ke udara pithon dan derby. Memungkinkan pengoperasiannya secara plug and play pada baterai sistem pertahanan udara yang sama. Hal ini menunjukkan pendekatan arsitektur terbuka yang telah diterapkan sebelumnya pada sistem pertahanan udara Skychapter buatan Rafael. Sea Breaker dilengkapi hulu ledak penetrasi, ledakan, dan fragmentasi seberat 113 kg, cukup untuk melumpuhkan kapal sebesar fregat dengan sekali tembakan. Kemampuan canggihnya juga meliputi pembatalan penerbangan dan penilaian kerusakan pertempuran. Bahkan, rudal ini dapat beroperasi secara otonom, dengan kemampuan terbang dan pengenalan sasaran yang unik, termasuk membedakan kapal yang tampak serupa. Pengembangan sistem persenjataan semacam ini menunjukkan upaya Israel untuk meningkatkan kompatibilitas dan interoperabilitas antara berbagai platform senjata, sejalan dengan tren teknologi pertahanan kontemporer. Drone Dome adalah sistem pertahanan udara tanpa awak, CEUAS, yang dikembangkan oleh Rafael Advanced Defense Systems, perusahaan pertahanan Israel. Diluncurkan pada 2016, sistem ini mampu mendeteksi, melacak, dan menetralisir drone musuh untuk menjaga wilayah udara tetap aman. Drone Dome terbukti handal dalam serangkaian demonstrasi di Yuma Proving Ground, Arizona, pada April 2022. Sistem ini berhasil menunjukkan kemampuan deteksi, identifikasi, dan netralisasi yang akurat terhadap berbagai target drone. Hal ini menyebabkan Departemen Pertahanan AS merekomendasikan Drone Dome untuk peluang kontrak di masa mendatang. Drone Dome dirancang untuk beroperasi dalam segala kondisi cuaca dan memberikan cakupan 360 derajat. Sistem ini dapat dioperasikan secara mandiri oleh satu pengguna, baik sebagai unit bergerak maupun stasioner, dengan kemampuan kustomisasi sesuai kebutuhan. Drone Dome menggunakan radar 360 derajat dan sensor frekuensi radio untuk mendeteksi dan melacak target. Sistem ini kemudian dapat mengatasi ancaman dengan teknologi soft kill atau hard kill. Moda soft kill menggunakan gangguan elektronik untuk memblokir sinyal kendali dan video drone, sementara moda hard kill menghancurkan target menggunakan sinar laser berkekuatan tinggi. Keseluruhan sistem dikendalikan dari pusat komando, kendali, komunikasi, komputer, dan intelijen C4i yang terintegrasi. Pusat C4i menganalisis data dari berbagai sensor untuk memberikan gambaran situasi udara terpadu dan mengaktifkan respons yang sesuai. Sistem Drone Dome merupakan solusi terintegrasi untuk melindungi fasilitas dan lokasi sensitif dari ancaman drone musuh. Sistem ini dilengkapi dengan berbagai sensor canggih untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan menghadapi drone yang tidak diinginkan. Jantung dari sistem Drone Dome adalah radar hemisferik multimisi buatan radar Electronic Industries. Sistem ini dapat dilengkapi dengan hingga 4 unit radar MHR, yang memberikan cakupan 360 derajat secara horizontal dan 90 derajat secara vertikal. Radar-radar ini dapat melacak banyak target sekaligus dalam berbagai kondisi cuaca, berkat konfigurasi internal dan kemampuan pemrosesan yang canggih. Dengan MTBF, Min Time Bedway & File Lures, lebih dari 15.500 jam, radar MHR ini juga sangat andal dan tahan lama. Selain radar, sistem Drone Dome juga dilengkapi dengan sensor deteksi pita lebar NetSense dari NetLini untuk melengkapi kemampuan Counter Unmanet Aerial System. Sistem ini juga memiliki sensor intelijen komunikasi dan arah yang dapat menjangkau frekuensi dari 70 MHz hingga 6 GHz dengan rentang dinamis lebih dari 60 dB dan sensitivitas tinggi. Untuk mengidentifikasi dan melacak drone yang terdeteksi, sistem Drone Dome dilengkapi dengan sensor elektrooptik inframerah speed air buatan Controp Precision Technologies. Sensor ini mampu mendeteksi gerakan target berkontra rendah secara otomatis, serta melacak beberapa target secara bersamaan. Integrasi multisensor memungkinkan pengoperasian dan tampilan data dari berbagai jenis sensor I.O. Sistem Drone Dome ini telah terbukti efektif dalam melindungi fasilitas dan personel militer Inggris dari ancaman drone. Sistem ini diperoleh oleh Angkatan Darat Inggris melalui tender yang dimenangkan oleh Rafael dan mitranya Rada pada Agustus 2018. Terima kasih telah menonton. Tulis kepada kami di komentar inovasi apa yang Anda miliki favorit dan mana yang hilang dari daftar-daftar. Jangan lupa sukai video ini dan berlangganan saluran sampai jumpa lain waktu. Terima kasih telah menonton.